Intro Nama gue Sandi Hari ini gue mau ngomongin 5 hal yang harus lo tau Sebelum memulai perjalanan masuk ke dalam hobi aquarium air laut Gak pake lama, mari kita mulai dari yang pertama Aquarium air laut itu dari dulu pasti dibilang hobi yang mahal Dulu pas gue pertama kali liat aquarium air laut dengan orang tua gue Dibilang mahal Itu hobinya orang kaya nak Itu kata orang kaya Dan memang mahal Dan akhirnya gue pelarikan cupang Tapi dengan perkembangan waktu seperti saat ini Aquarium air laut bisa kalian pelihara di bawah 500 ribu loh Tapi dengan berbagai konsekuensinya tentunya Kalau kalian tertarik dengan bahasan ini di komen aja ya Oke next Pemula yang mau menginjakan kaki ke dunia rift tank pasti sudah galau duluan tuh Apalagi kalau research sana sini harus jaga kadar garam lah, jaga suhu aquarium Plankton Spongebob Lalu kalian harus jaga semuanya Tapi sebenernya Gue bilang, lo butuh protein skimmer Lo gak butuh protein skimmer kalau aquarium lo di bawah 60 cm bro Selama kalian bisa water change 50%, gak ngerugiin dan menyusahkan kalian Kalian bisa aja menghindari penggunaan protein skimmer Konsekuensinya yaitu Kalian bakal capai tiap 2 minggu sekali Ganti air 50% di aquarium air laut kalian Gue bukan bilang protein skimmer gak penting ya Tapi protein skimmer lebih memudahkan hidup lo aja kalau ada budgetnya Dengan protein skimmer yang baik dan memadai untuk biota laut kalian Kalian bisa aja gak perlu water change sampai 6 bulan ketika ekosistem aquarium kalian sudah terbentuk Gue bakal bahas ini di lain video untuk review lebih dalam aja ya Oke, next Siapa hayo yang mau main air laut terus mikirin chillernya duluan? Yap, gue itu salah satu orang yang merinding juga pas mau main aquarium air laut dan denger ini langsung ngeri duluan Terus batal deh melihara ikan laut gara-gara denger chiller paling murah 3 jutaan Tapi Sen, bukannya ada chiller murah di pasaran Iya betul Tapi itu kan sekarang, dulu mana ada? Lagian ya, gue yakin kalian yang mulai main air laut pasti kebanyakan gara-gara ikan nemo alias clownfish Kalo gak nih, liat koral-koral kece badai yang warnanya wadidaw Kalo kalian mau main koral, harus inget loh ya, ada tingkatan kesulitannya Dan kalo gue bahas, panjang lagi nanti pembahasan tentang koral Jadi di video lain aja ya Gue bakal bahas lebih dalam tentang jenis-jenis koral dan tingkatannya Intinya, aquarium beginner kebanyakan gak butuh chiller ya Karena kebanyakan ikan yang kita lihat di pasaran masih bisa toleran dengan air yang sama dengan suhu ruangan Yang pasti kalo bisa, jangan kejemur Apalagi sampe anget, mateng nanti ikan kalian Next Ini nih, saran paling banyak, paling sering gue denger sampe sekarang Masih banyak beredar Cycling sampe 2 bulan, 1 bulan Oh my god brother Gue dulu sampe diledekin temen gue Kelihara batu lu ya di aquarium Tapi sekarang kita harus bersyukur Karena udah ada banyak bakteri starter bertebaran di pasaran dan ada bakteri refresher juga lagi Buat aquarium yang udah berjalan Cukup cycling 1 minggu udah bisa kalian masukin ikan Saran dari gue ya, jangan masukin ikan unik-unik dulu Masukin aja ikan clownfish Mereka cukup kuat dan harganya cukup terjangkau Sebagai penghuni pertama aquarium kalian Habis itu baru deh yang lain Saran tambahan Jangan masukin ikan betok laut Atau dikenal dengan nama demsel Yang modelnya kayak gini nih Karena mereka kalo udah established Bisa cukup jadi ikan yang tukang bully Mereka ngejaga territorialnya cukup ketat Tapi kalo aquarium kalian lumayan besar Di sekitar 50 cm ke atas Silahkan deh masukin ikan demsel Gak percaya Silahkan coba sendiri dan kasih testimoninya Bagaimana? Kalian suka dengan konten-konten seperti ini? Please subscribe and comment ya guys untuk konten selanjutnya Thank you and see you next time Bye